Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siap Di sini saya akan mensimulasikan atau mentraining defibrillator Analyzer, maaf, defibrillator dari Bexen Untuk tipenya Reami Bex 700 Jadi alatnya ini, ini untuk tampilannya Kemudian ini sekilas aksesorisnya saja Jadi untuk perkenalan dulu, yang pertama ini adalah unitnya Unitnya itu termasuk dari layar, kemudian ada control panel Dan di sini ada nanti konektor untuk baterai Nah setelah itu kita pindah ke aksesoris Yang pertama, itu adalah unit baterai Baterai ini hanya mendapatkan satu Ya dia bisa rechargeable Untuk bertahannya sekitar 2,5 jam Ataupun kalau misalnya dipakai untuk defibrillator itu sekitar 130 shock Jadi di shock itu 130, insya Allah dia masih bertahan Kemudian yang kedua, komponen utamanya Pastinya adalah pedals Pedals untuk defibrillator Seperti ini Jadi di sini ada APEC Dan di sini sternum Ya, di sini ada control panelnya juga Setelah itu, di sini ada beberapa aksesoris Yang pertama itu adalah SPO2 Ya, ini adalah proofnya Dia terpasang terpisah Jadi ya, ini ke unitnya Dan setelah itu nanti dipasangkan ke proof lang SPO2 Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah aksesoris EKG Dia EKG itu ada 5 channel Oke, setelah itu kita langsung tahap ke pemasangan Kemudian, maaf tadi kelewat Jadi, yang ini adalah defibrillator analyzer Tapi tidak include ke dalam paket pembelian Jadi ini dijual terpisah Defibrillator analyzer ini adalah simulator untuk pengganti pasien Di sini, untuk defibrillator sendiri Meraknya Flu Dan bisa pengganti pasien EKG Defibrillator analyzer Defibrillator analyzer Dan lain sebagainya Yang ada di sini Oke, langsung kita ke tahap pemasangan Jadi, unitnya ini Pastinya ada baterai Jadi kita pasang dulu baterainya Ada di belakang Nah, di sini ada konektornya Atau colokannya Nah, kita pasangkan ke cocoknya Oke, ya Pinnya Jadi di sini dipasangkan seperti ini Sampai berbunyi Klip, klat Nah Jadi untuk Kuncinya ada di sini Ya Jadi dipasangkan seperti ini Dicocokkan Sampai bunyi klat Setelah itu Kita pasang pedal Untuk defibrillator Ya Ini konektornya Jadi untuk pemasangan di unitnya Itu ada di sini Itu ada di sini Ini untuk SPO2 Ini untuk SPO2 EKG Dan untuk defibrillator Untuk lebih amannya Jadi kita pegang dulu pedalnya Dan kita pasang Untuk konektornya Nah, seperti ini Slide itu Ini sudah cocok ya Jadi dipastikan Kalau untuk sternumnya Ada di sebelah kanan Jadi ini di slide Ini di sini ada jendolannya Jadi dipastikan Dia masuk ke jalur sini Seperti ini Sampai berbunyi Klap Lalu yang satunya Sama juga Klik Klik Untuk melepasnya Dia ada Perintah push Atau tekan Jadi seperti ini Lepas Memasukkannya Masukkan lagi ke Cantolannya tadi Sampai berbunyi klap Oke, setelah itu Kita memasang Aksesoris yang lain Kita pasang EKG Kita pasang EKG Jadi di sini Sudah ada Cocokannya ya Di sini ada Cantolannya juga Sama Di sini ada Cantolannya Kita paskan saja Cocokan Sampai berbunyi klop Kemudian SPO2 Ya ini memang Sengaja dipisah Ini dipasang dulu Oke, kemudian ini juga sama Dipasangkan juga Dengan cocokannya Oke Kemudian setelah itu Ini sudah ada baterainya Tapi lebih amannya Karena unit baru Kita membutuhkan Kabel power Nah, untuk kabel powernya Ada di belakang Ada di belakang sini Jadi dia tersedia Untuk 2 Tapi Untuk di unitnya Ada satu saja AC Yang pertamanya DC Jadi yang DC Tidak tersedia Jadi hanya AC saja Kita colokan Sesuai cocokannya Kita sambungkan ke PLN Seperti ini Setelah itu Kita tes dulu Setelah itu Kita tes dulu Apakah defip ini Hidup atau tidak Untuk tombol onnya Di sini Yang warna hijau Ya, tahan sekitar 3 detik Sampai layarnya Menyala Nah, berarti Kalau misalnya Sudah seperti ini Ini sudah hidup Kita matikan sejenak Lalu kita pasang Ke pasien simulator Terima kasih Maaf Platernya habis Ini kita coba ECG-nya dulu Jadi di sini Saya menggunakan Wave Atau gelombang Normal sinus Ya Di sini Rate-nya adalah 60 BPM Beat per menit Dan amplitude-nya 1 mV Oke Kita cek dulu Untuk EKG-nya Ya Sebelumnya Saya terangkan Untuk Control panelnya dulu Nah, di sini Tadi Di dalam unit itu Ada layar Dan control panel Dan di sini Ada jenis-jenis Dari Pasien monitor Bisa dibilang ya Jadi dia gabungan Dari pasien monitor Dan defibrillator Yang pertama adalah Monitor Dan kedua adalah Defibrillator AED Dan pacemaker Ya Untuk Menjalankan jenis Atau fungsi-fungsi tersebut Itu ditandai dengan Lampu Ya, kita hidupkan dulu Nah, seperti ini Ini berarti Sedang berfungsi Sebagai defibrillator Kemudian Misalnya kita ingin Monitor saja Kita pencet monitor Lampunya akan berpindah Di sini akan mati Maka ini fungsi Monitor Di sini pun ada Statusnya monitor Dan ketika ingin pacemaker Kita pencet juga Nah, di sini Kita monitor dulu Untuk EKG-nya Nah, untuk EKG-nya Sudah keluar sinyalnya Normal sinus Untuk tadi kita setting Di simulator pasien itu Adalah 60 BPM Ya, ini 60 BPM 1 milivolt Untuk panjang gelombangnya Kemudian kita lihat Di layar Itu 5.9 Masih masuk toleransi 60 Dan ini Untuk panjangnya 1 milivolt Oke Kita lanjut Ke defibrillator Untuk berpindahnya Cukup tekan Defibrillator Maka dia berpindah fungsi Ini pengaturannya adalah 200 Joule Di sini Bisa diatur juga Untuk kontrol panelnya Yang warna ungu ini Jadi untuk Joule ini adalah Pemilihan penambahan Joule Dan untuk pengurangan Joule Ini untuk chargingnya Ini untuk Fungsi Sinkron dan asinkron Kalau misalnya dipencet seperti ini Dan dia menyala Berarti dia fungsinya sinkron Ketika mati Berarti dia asinkron Seperti itu Oke Kita akan mencoba Defit-nya Ya Di sini pun Saya akan menjelaskan lagi Untuk di pedalnya Juga ada Kontrol panel juga Jadi Yang pertama itu Adalah APEC Di kanan saya Dan Sternum di kiri saya Nah yang untuk APEC-nya sendiri Di sini ada warna-warnanya juga Di APEC-nya ada Tombol untuk charging Untuk charging Sok berapa Joule-nya Dan kemudian Yang oren ini adalah Tombol Sok-nya Ya Dan di sini untuk Tombol memprint Memprint untuk kertas Dan yang di Sternum Itu adalah penambahan Joule Dan pengurangan Joule Dan sama ada Sok-nya Jadi untuk Sok Di APEC dan Sternum itu Kita tekan bersama-sama Kita akan mencoba Untuk defibrillatornya Ya bisa dilihat Di layar Bisa di Maksimalnya Tadi kita lihat 200 Joule Karena untuk Backshare yang di Back700 ini Dia tergolong Jenis defibrillator Di pasik Ya jadi maksimalnya 200 aja Di pasik itu Maksudnya dia Menyesuaikan impedansi Pasien ya Jadi kita coba dulu Yang yang 100 Joule Oke Oke kita coba Di 100 Joule Dirubah dulu Untuk simulator pasiennya Kita menggunakan Gelombang Ventrical Fibrillation Nah untuk Tidak di convert Jadi no convert Oke Ini kita anggap pasien Kita anggap pasien Kita kasihkan jeli Jeli Dada pasiennya Kalau ada bulu-bulu Ini apa-apa Dicabut Ataupun dikerik Oke Kita charge 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 Dia akan Berbunyi suara Seperti ini Ada tampilan Push to shock Oke Tekan tombol Orange berbarangan 100 Joule Akan terkirim Dan disini pun Di pasien Dia akan Bertampil Energinya Keluar sampai 100,2 Masih toleransi Masih toleransi Dan disini juga Ada jenisnya juga Bipasik Bipasik Iya Oke Kemudian Setelah itu Kita taruh Kita taruh kembali Untuk pedalnya Kemudian Tadi SEG sudah kita coba Defibrillator Sudah kita coba Kemudian Untuk SPO2 Langsung saja Ke jari Seperti ini Jadi dia akan Tampil ke sini Ada tulisannya SPO2 Satuannya persen Iya Tunggu Sekitar 10 detik Sampai dia membaca Nah Dia sudah membaca gelombang Nah Untuk SPO2 saya Karena ini tangan saya 98% Iya Jadi disini BPM SPO2 Dan ini hanya Status Gelombang Dan status Yang digunakan Adalah fungsinya apa Seperti itu Ya itu saja Mungkin Dari defibrillator Untuk fungsi-fungsinya Dan Saya Akan mencoba Mempring dulu Jadi untuk Tombol printnya Ada disini Ataupun Ada di pedal Jadi ketika Mempring bisa langsung Ketika Memangsock Bisa langsung Diprint Ya kita coba lagi Untuk defibrillator Sudah dipastikan Ini nyala di defib Kita ambil pedalnya Kita atur Masih di 100 Joule Dan untuk pasiennya Ini yang tadi Hasilnya Kita back dulu Kita pilih Energinya Jadi sama Masih sama Jadi saya untuk Gelombangnya itu Saya pilih Ventrical Fibrillation Jadi saya V-Vic Atau V-F Nah seperti itu Kemudian kita Pencet tombol charge Sampai bunyi Seperti itu Dan kita tunggu Sampai Ada Push to shock Dan Pencet ataupun Tekan bersama-sama Tombol kuningnya ini Tombol oranye Seperti ini Ya Kemudian kita print Yang ada di tombol ini Ataupun bisa disini Kita coba Yang di tombol ini dulu Maka Printer akan Memprint Hasilnya Dia disini Jika kita mengisi Untuk nama pasiennya Akan keluar Keterangannya pun Dan akan keluar Gelombangnya Dan yang perlu diingat Adalah Ketika kita pencet Tombol print Ya Oke Jadi ketika kita Memprint seperti tadi Kita Print lagi Nah seperti itu Kalau misalnya Tidak kita pencet Print lagi Dia akan Keterusan Memprintnya Jadi kita pencet lagi Sampai dia berhenti Kalau tidak Dipencet lagi Sekali lagi Dia tidak akan berhenti Oke Cukup sekian Untuk keterangan dari Defibrillator Backson Rennieback 700 Terima kasih Ataas perhatiannya Sampai jumpa Sampai jumpa